Guys, selamat datang di channel Martin Yeni Di video kali ini, saya akan meng-unboxing dan mereview Produk sepatu terbaru dari OSTUS 8 Yaitu Catalyst Legion Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini Comment dan like Oke, kita langsung unboxing sepatunya Catalyst Legion Harga Catalyst Legion ini Di harga Rp449.000 Sekarang kita lihat di bagian desain upper Di bodinya Di sini ada tulisan OSTUS 8 Ada tulisan Persisten Ada tulisan Ball Desainnya cukup unik dan cukup mewah Nah, yang terbaru adalah bagian di Outsault Di bagian uppernya Desainnya seperti ini Di bagian outsole Ini mempunyai sol terbaru dari OSTUS 8 Beda dengan seri sebelumnya Tahun sebelumnya Di bagian midsole Masih menggunakan Cumulus form Ini bagian sini empuk Di sini ya Ini bagian outsole Digit banget Kalau di lapangan Keset Tidak licin Nah, yang paling menarik adalah Kulit bagian uppernya ini Sangat enteng Dan lembut Dan OSTUS 8 juga mengklaim Sepatu ini adalah Teringat Sekarang di pasaran Nanti kita akan coba timbang Berapa beratnya Ini di size 39 Kita lihat nanti beratnya seberapa Kita coba tes Flexible nya Oke guys Ini sepatunya fleksibel Sudah saya tepuk Tekuk Tekuk habis Sangat mudah ditekuk Apakah menimbulkan bekas di sini Tidak terlalu menimbulkan bekas Cuma ada sedikit saja Goris Bekas tepukannya Ya Misalnya normal ya Dan kulitnya sangat Tipis Tapi sangat Empuk Mirip dengan Seri light speed Bispek Tapi ini lebih elastis Lebih empuk Oke Sekarang kita coba Timbang sepatunya Oke Mari sekarang kita timbang Beratnya ada di 168 gram Oke guys Dengan ukuran Ini 39 39 Oke Bagi kalian yang penasaran Bisa Membeli di Shopee atau Tokopedia Di toko Spectra Sport Nanti linknya Akan saya kasih di bawah Di bagian leher sepatunya Ini masih Seperti sepatu Biasa ya Ini masih terpisah Kalau talinya Ini sudah Tidak diragukan lagi Tali sepatu Orto S Orto S Orto S Akan saya Kita lihnya sangat Bagus Kualitasnya Sebenarnya sepatu ini Kalau dibikin Disininya Memakai collar Ini Wah ini Pakai lebih sadis lagi Guys Sayang Kalau Begini Masih sering Bergeser ya Kalau kita pakai Suka bergeser Kiri atau ke kanan Kalau mengkolar Pasti Sadis Kenceng banget Kalau pakai collar Ini jadi masukan Buat tim Artus Untuk membuat Katalis legend ini Menggunakan collar Sepatu ini cocok Bagi kalian yang berposisi Di bagian flank Ataupun di bagian pivot Karena untuk akselerasi Di bagian flank ini Sangat Enteng Untuk menribble Atau Melewati lawan Untuk pivot Untuk shooting Disini Kalau Kalian sering Tendangan concong Ini bisa disini Ini yang kuat Tetap dengan Placingnya Ini sangat Empat Nah Kalau tadi Kita sudah Bahas banyak Kelebihannya Sekarang Kekurangannya Kalau menurut saya Kekurangannya Karena bahan ini Sangat Lembut Dan ini bukan Bahan sintetis Printing Ini sangat rentan Lecet Atau mengelupas Kelitnya Tapi kita belum pernah tes Kalau pemain pro Pakai seperti apa Tapi prediksi saya Seperti itu Kulitnya Tidak akan Bertahan lama Kalau sering Digunakan Misal beradu kaki Dengan beradu Sepatu Dengan sepatu lain Ataupun Shooting Kenceng Di bagian Scene Ini yang lama-lama Bisa jepul Mungkin Oh ya Dan satu lagi Masukan buat Portus X Menurut saya Ini terlalu tinggi Midsole Coba kalau dibikin Ini midsole Nggak terlalu tebel Ini disampai Segini aja Wah ini Bakalan lebih Enteng lagi sih Dan ini sih Kalau segini Masih tetap empuk sih Kalau dipangkas Sedikit Itu bakal Menyaingi Lightspeed Spek Tipisnya Dan entengnya Kalau bagian upper Sudah cukup oke Enteng banget Tinggal bagian Midsole Kalau outsole Ini juga Ini gigit banget Di lapangan Secara keseluruhan Menurut saya Rating sepatu ini Adalah 8,5 Oke Setelah ini Kita akan Kasih lihat Detail zoom Bahan Sepato ini Seperti apa Oke Selamat menikmati 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 Selamat menikmati